Bapak Ibu dan Saudara-saudari para pencinta inspirasi sabda yang berbahagia Kita masih melanjutkan permenungan kita hari ini Sabtu 13 April 2019 Kita merenungkan mengenai fungsi dan peran Tuhan Yesus secara khusus Dalam karya penyelamatan Bahwa disebutkan fungsi dan peran Tuhan Yesus secara khusus Adalah mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai pre-akifadusa Dengan karya penebusannya Tuhan Yesus mengumpulkan kaum beriman Yang kemudian dipersatukan di dalam Allah Tritunggal sama dengan dirinya Dengan begitu lalu anugerah penebusan yang kita terima bermakna Mengumpulkan kembali Mempersatukan kembali Komunio Bahkan komunio dalam hal ini Tidak hanya dengan orang-orang yang hidup Tetapi komunio yang dilakukan dan dibuat oleh Tuhan Yesus Baik itu yang masih hidup Baik itu yang masih hidup maupun dengan mereka yang sudah mulia Dalam kehidupan surga Kita dibersatukan dan dibersatukan dengan mereka yang sudah mulia Dengan mereka yang masih hidup di dunia dan dengan Allah sendiri Dengan demikian Persekutuan-persatuan seperti ini Menguatkan kehidupan beriman kita Mempersatukan kita dengan Allah secara pokok dan utuh Supaya kita menikmati anugerah rahmatnya secara melimpah Mari kita mensyukuri anugerah besar dari Tuhan ini Yang oleh Tuhan Yesus Kristus sudah sedemikian dilaksanakan Dan dibuat untuk kebaikan kita Dan untuk keselamatan kita Tuhan memberkati Terima kasih